Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa lagi di channel youtube bakmun ofisial Apa kabar teman-temanku semua Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya Di video kali ini, aku akan berbagi resep Cara membuat bronis lumer Nah, bronis lumer ini adalah Salah satu varian jualan aku di rumah ya teman-teman Kalau teman-teman mau tahu Gimana caranya aku membuat Dan bahan apa saja yang aku butuhkan Simak terus videonya sampai habis Pertama-tama, aku akan lelehkan coklat batangnya terlebih dulu Nah, disini sudah aku didihkan air Kemudian taruh coklat batangnya di panci Lalu aku tim seperti ini ya teman-teman Selanjutnya masukkan minyak goreng Dan ini dimasak sampai coklatnya cair ya Kalau sudah ini bisa diangkat dan kita sisihkan dulu Selanjutnya di dalam wadah siapkan telur Kemudian tambahkan gula pasir dan SP Lalu ini dimixer sampai adonannya kental, putih dan berjejak Untuk lamanya sekitar 7-10 menit Atau bisa disesuaikan dengan mixer teman-teman di rumah Oke, seperti ini sudah cukup Selanjutnya matikan dulu mixernya Setelah itu masukkan tepung terigu Nah, supaya adonannya halus Ini untuk bahan keringnya aku ayak seperti ini ya teman-teman Oke lanjut Masukkan juga coklat bubuk Kemudian ini dimixer dengan kecepatan rendah sebentar saja Selanjutnya ini aku lanjutkan mengaduk manual dengan sepatula Supaya adonannya benar-benar tercampur rata Kalau sudah masukkan coklat batang yang sudah dicairkan tadi ya Kemudian aduk lagi dengan sepatula Menggunakan teknik aduk balik Sampai adonannya benar-benar tercampur rata Pastikan tidak ada bahan yang mengendap di dasar mangkok Selanjutnya ini sudah aku siapkan kotak tinwall ukuran 200 ml Lalu aku tuangkan adonan brownies Dan aku timbang sebanyak 65 gram per poknya Lakukan sampai selesai Selanjutnya ini sudah aku siapkan kotak Dan airnya juga sudah mendidih Lalu ini aku kukus selama 20 menit Atau sampai browniesnya matang Setelah 20 menit Ini dia browniesnya sudah matang Angkat kemudian sisihkan Langkah selanjutnya ini sudah aku siapkan bahan-bahan untuk flat coklatnya Di sini Anda aku siapkan coklat batang, susu cair, dan tepung maizena Nah ini aku mau ambil sedikit susu cairnya Untuk melarutkan tepung maizena Oke selanjutnya ini Ini coklat batang dan susunya akan aku masak sampai coklat batangnya mencair Kalau mau cepat ini bisa langsung dimasak di atas api Tanpa pakai teflon seperti aku ya teman-teman Setelah coklat batangnya mencair Selanjutnya masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan Kemudian ini dimasak sampai adonannya kental dan meletup-letup Kalau sudah ini bisa diangkat dan sisihkan dulu sampai uap panasnya agak berkurang Setelah uap panasnya agak berkurang Sekarang langsung aja ini aku siramkan flat coklatnya di atas brownies Sampai browniesnya ini ketutup ya Langkah terakhir Beri topping sesuai selera teman-teman di rumah Untuk topping jualan aku ini ada bermacam-macam ya teman-teman Ada kacang cincang, cokocip, cokocip warna, keju, almond Atau bisa disesuaikan dengan permintaan customer Nah ini dia brownies lumer jualan aku Udah jadi teman-teman Ini beneran enak banget Coklatnya berasa dan dijamin customer bakal repeat order lagi Oke teman-teman sampai disini dulu video dari aku Like jika video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa